Intro Shalom para pemirsa Dimanapun anda berada dan salam sejahtera buat kita semua Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini Yaitu pekan ke-6 dalam kuartal ini Kita akan masuk dalam sebuah judul Dengan judul Tanda Seorang Penatalayan Tanda Seorang Penatalayan Yang ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 Dari Rasulah Syed saya akan bacakan Demikianlah hendaknya orang mandang kami Sebagai hamba-hamba Kristus Yang kepadanya dipercayakan Rahasia Allah Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian Iyalah bahwa mereka ternyata Dapat dipercaya Sudah-sudah aku penatalayan dikenal melalui merek mereka Atau ciri khusus mereka Seperti penjual yang dikenal dengan logo Atau merek mereka Saya gambarkan Ketika orang memandang Atau ingin mencari mobil mewah Maka mereka akan melihat merek seperti apa BMW atau apa yang lain Mercedes-Benz Namun dalam konteks ini Ternyata merek merupakan Tandas penatalayan Kristen Merek merupakan Adalah yang sangat dibutuhkan Merek apa saudara? Mereknya adalah Apakah Ia penatalayan Kristen Yang memantulkan tabiat Kristus? Apakah dia pribadi Yang Allah telah percayakan Mempunyai sifat Yang mirip dengan penciptanya? Apakah dia bisa menghidupkan Apa yang telah diteladankan Yesus? Itu sebabnya Pekan ini kita akan melihat Ciri-ciri atau karakter Penatalayan Allah Yang membentuk Merek Allah sendiri Kita akan mulai Dari pelajaran hari minggu Yang berjudul Kesetiaan Ternyata Salah satu ciri atau karakteristik Yang Allah inginkan Yang menjadi penatalayannya adalah Pribadi yang mempunyai apa? Kesetiaan Kenapa? 1 Korintus pasal 4 Ayat yang kedua mengatakan Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian Yalah bahwa mereka ternyata dapat Dipercayai Artinya seorang yang dipercayai Mempunyai nilai plus Di hadapan Allah Bahwa bagaimanapun Atau apapun yang dia buat Maka Tuhan akan percaya Kepadanya Bahkan dikatakan disini Ketika orang yang dipercayai bertanding Maka tujuan pribadi tersebut adalah Memenangkan pertandingan Pertandingan apa saudara? Pertandingan iman yang Benar Adalah sangat penting bagi penatalayan yang setia Untuk apa saudara? Untuk menjadi apa yang Allah inginkan Sehingga Citranya Atau Tabiatnya Bisa Bekerja Dalam hati kita Dan kita pantulkan Kepada Setiap orang Kenapa? Saya baca Satu Kutipan Pada paragraf ke Dua Dikatakan begini Pertentangan rohani Antara benar dan salah Baik dan jahat Pasti akan datang Hal itu adalah bagian dari pertempuran iman Keputusan yang menendai Penatalayan dalam setiap situasi adalah Pilihan untuk menjadi setia Jika Anda katakan tentang bahaya Cintakan uang Jika Anda menambahkan ketenaran Tetaplah setia kepada apa yang firman Allah katakan tentang kerendahan hati Artinya ketika Anda Apa dikatakan? Menambahkan ketenaran Cinta akan uang Hati-hati saudara Tetap setia Bahkan dikatakan Milikilah kerendahan hati Kenapa? Setia Dalam akar bahasa Ibrani Memberi kita Satu kalimat Yang berarti kuat Atau menjadi kuat Artinya Mempunyai komitmen kepada siapa? Kepada Allah Dengan demikian Allah mau Kita setia Lalu karakteristik yang berikutnya adalah Loyalitas Bicara oleh loyalitas Maka kita akan baca atau mulai dengan Matius 6 ayat 24 Dikatakan apa? Pelajaran sekolah sahabat minggu lalu Takut seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada seseorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat menjadi Mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon Artinya apa? Bahwa seorang yang mempunyai loyalitas Merupakan pribadi Yang Allah harapkan Masih ingat? Dalam keluaran 34 dan 14 Dikatakan Allah itulah Allah yang Cemburu Nama Allah berarti cemburu Dalam konteks ini adalah Bahwa Allah mau Agar loyalitas Atau kesetiaan Menjadi bagian kita Kenapa? Karena loyalitas kita penting bagi Allah Loyalitas kita merupakan Suatu-suatu yang diharapkan Sehingga dimana ada loyalitas Maka ketika ada pengkhianat Ketika ada goncangan Maka kita akan didapati apa? Setia Contoh Lihatlah Ayub Ketika teman-temannya Mengatakan Kutuki Bahkan istri sekalipun Mengatakan demikian Apa kata Ayub? Dia mempunyai loyalitas Dan setia kepada apa? Kepada Allahnya Dengan kejujurannya Dan Tidak takut memuji Allah depan umum Bahkan dalam keparah kesedihannya Dia mengatakan apa? Saya akan tepsia kepada Allah saya Lalu yang berikutnya apa? Hati nurani yang bersih Sudara-sudaraku Hati nurani yang bersih Sangat dibutuhkan dalam apa? Dalam penatalayan Kenapa? Karena hati nurani yang bersih Merupakan salah satu karakter Untuk menjadi penatalayan yang setia Dan bertanggung jawab Dimana Hati nurani kita berfungsi sebagai Penasihat internal kehidupan luar kita Dan hati nurani kita perlu Mendekatkan diri kepada Standar yang tinggi Dan sempurna itu apa? Hukum Allah Bahkan dikatakan Allah menuliskan hukumnya Pada hati Adam Tapi dosa hampir Melenyapkannya Sekolah sahabat hari selasa Mengatakan apa? Hati nurani yang bersih Dan paragraf Ketiga bagian akhir Dikatakan Ketika hukum Allah telah terpahat Dalam hati Orang percaya Dan orang percaya Dengan iman berusaha Untuk menuruti hukum Hati nurani yang bersih Adalah hasil yang sangat Patut Karakter berikutnya Yaitu apa? Penurutan Penatalayan yang setia Yang sejati Membutuhkan penurutan Masih ingat ketika Habib mempersembahkan Domba Dan kain mempersembahkan Buah-buahan Atau tumbuh-tumbuhan Dua-duanya apa? Mempersembahkan Dengan maksud yang lain Dengan maksud Ingin menyembah Allah Namun saudara-saudaraku Habib yang melaksanakan Apa yang Allah katakan Persembahannya Atau korbannya diterima Sedangkan Habib Dengan niat Maksud yang sama Ketika dia mempersembahkan Tumbuh-tumbuhan Tidak sesuai dengan Perkataan Allah Maka Persembahannya ditolak Yang berakibat Kematian Habib Kenapa saudara? Itu yang Allah katakan Bahwa Penurutan sangat penting Bagi Pribadi Yang ingin Atau yang telah Dipertanggungjawabkan Dipercayakan Menjadi Penatalayan Paragraf ketiga Saya akan bacakan Hari Rabu Penurutan mulai dalam pikiran Ini melibatkan Proses mental yang lembut Menerima tanggungjawab Melaksanakan perintah Dari otoritas yang lebih tinggi Penurutan berasal dari Hubungan dengan sosok penguasa Dan kesediaan Untuk menuruti sosok tersebut Kesediaan menuruti siapa? Sosok Allah tersebut Artinya Kita tidak menurut Untuk diselamatkan Saudara Kita menurut Karena kita telah diselamatkan Itu bedanya Kita menurut Karena kita Diselamatkan Penurutan adalah Pernyataan praktis Dari iman Moral Samuel Yang berkata Kepada Saul Apakah Tuhan itu berkenan Kepada korban bakaran Dan korban sembelihan Sama seperti Kepada Mendengarkan suara Tuhan Artinya Penurutan sangat-sangat penting Dan pelajaran Hari Kamis dan Jumat terakhir Dikatakan apa? Dapat dipercaya Salah satu ciri khas Karakter yang dibutuhkan Dapat dipercaya Ketika seorang dapat dipercaya Sama seperti Daniel Ketika dia dipercayakan Oleh Raja Dari kerajaan duniawi Maka reputasi Allah Reputasi pencipta kita Dipertaruhkan Dan ketika Daniel menang Daniel berhasil Menunjukkan Siapa Allahnya Dan dia dapat dipercaya Maka itu menjadi apa? Suatu ciri-ciri yang baik Pertalayan Bahkan dikatakan Daniel mendemonstrasikan Karakter Allah Melalui kehidupannya Melalui perkataannya Bahkan dikatakan disini Kita melalui Melalui Apa yang dibuat sehari-hari Saya bacakan kutipan terakhir Dari paragraf ke 6 bagian B Hari Kamis Dikatakan Kita harus setia Dapat dipercaya Adalah mata pelajaran Kerajaan Kristus Dan bahwa mereka Menjaksan dalam hidup Dunia boleh memiliki Representasi kain sejati Kebaikan belas kasihan Kelembutan Dan rasa hormat Dari warga kerajaan Allah Yang diambil dalam Testimonies for the Church Jelit 6 halaman 190 Dan sebagi kesimpulan Mari kita Menjadi penata layan Yang setia Bahkan dikatakan Saudara-saudara Bisa menunjukkan Tanda tersebut Bila mana Menurut dan setia Kepada Tuhan Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena Kasihmu Berkati hambamu Para sahabat kalian tempat ini Dan juga para pemirsa Dimanapun mereka berada Terpuji nama Tuhan Dalam isteri yang berdoa Amen Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton